Halo guys, kali ini saya balik lagi dengan membawakan konten yang mungkin sedikit bermanfaat Terutama kalian-kalian yang selalu bertanya dimanapun saya berada Ya, 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 oke Saya akan mengulas semuanya dengan 11 atau enggak 12 part video tutorial Cara dan tahapan membuat komik Sebenarnya konten kayak gini itu Sudah banyak yang bahas di channel lain gitu Yup, tutorial ini khusus untuk pengguna komputer atau laptop Jadi kalau yang memakai HP bisa dilihat di channel YouTube lain, oke? Yang pertama, pengaturan dasar dari aplikasi Clip Studio Paint Sebenarnya banyak aplikasi untuk membuat komik Terutama apps legal dan gratis seperti Sketchbook, Medibank, dan lainnya Ada juga ya, kalau kalian mau memakai yang Kalian bisa cari di Google Manga Studio Untuk yang 32 bit Dan Clip Studio Paint 64 bit Dengan syarat kalau kalian ada uang Kalian bisa membeli legalnya seharga Kenapa saya menyarankan memakai CSP, ya kan? CSP itu lengkap Dan sangat mendukung fiturnya untuk membuat komik Karena semua fiturnya hampir sama dengan di Photoshop Jadi saya rasa ini tidak begitu asing lah Baiklah, kita mulai saja Kita buka Clip Studio Paint-nya Nah, di sini kita pilih Paint Selanjutnya, langsung saja kita ke pengaturan untuk men-setting CSP kita Pilih File Preferences Di jendela Windows ini, kalian bisa mengikuti setting milik saya Atau kalian bisa menyesuaikan sendiri Untuk interface atau tampilan CSP kalian Kita bisa mengubah warna tampilannya antara white dan dark Sesuai mana yang lebih nyaman Untuk touch operation Ini untuk mengatur ukuran tampilan kalian Kalian bisa mengubah dan mencobanya sendiri Di performance, kalian bisa mengatur virtual memory Kalau misalnya disk C kalian itu full Bisa diganti ke disk D Kalian bisa mengatur berapa penggunaan RAM yang boleh dipakai CSP Sebagiannya sepertinya mengikuti pengaturan default saja ya kan Ikuti saja yang ada Gak usah ada yang dirubah Untuk canvas Pastikan display quality-nya adalah high quality Tapi jika laptop kalian gak kuat ya Kalian bisa menggantinya ke default mungkin Di bagian file, pastikan mencetak enable canvas recovery Gunanya jika komputer kalian atau laptop kalian tiba-tiba mati Ada kemungkinan hanya 40% saja data terbackup Kenapa cuma 40%? Ya gitu lah Dan untuk saving interval restoration Atur menjadi antara 5 menit sampai 10 menit Gunanya untuk membuat duplikat save file setiap 5 sampai 10 menit Sehingga saat terjadi error atau kesalahan yang tidak bisa diundur Saat menggambar, kalian bisa mengambil file restorasinya di dokumen Folder selis Clip Studio Paint Data Dan kalian bisa mencari file backup kalian Setelah semua mau selesai, klik OK Untuk membuat canvas baru Kalian bisa langsung mengklik New Atau bisa juga pilih File Lalu New Di sini terdapat pilihan illustration, comic, printing of enzyme Soal comic, dan animasi Untuk pilihan comic, di sini canvasnya sudah disetting khusus untuk manga Seperti border atau batas gambar dan lainnya Nah, untuk comic webtoon Kita bisa memilih show all comic untuk memulai Perhatikan pengaturannya yang simple dan bebas tanpa border atau lainnya Atur unik ukurannya menjadi pixel Karena webtoon menggunakan ukuran pixel Untuk gambar Width di sini adalah ukuran lebar dari kertas Kanan ke kiri Sedangkan height adalah ukuran panjang kertas Atas ke bawah Resolution adalah penggunaan dot per inch atau DPI Saat menggambar Semakin tinggi penggunaan DPI Maka semakin jernih gambar atau warna kalian Tapi sebaiknya kita memakai DPI antara 144 DPI sampai 300 DPI saja Untuk sebuah comic itu sudah standar Basic tentu saja kita memakai base color karena ingin membuat comic berwarna Setelah selesai, kalian bisa menyimpan setting, canvas, atau preset dengan cara klik save di sini Lalu untuk memakai preset yang kalian simpan, kalian tinggal memilihnya di sini Setelah semua selesai, kita klik ok Oke, untuk itu sekian saja video kali ini Selanjutnya masih di tahap pengenalan dasar itu Penjelasan dan kegunaan setiap tool yang ada di klip Studio Paint Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya